Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara Inggris berpangkat Zarsan. Pada waktu itu, Belanda harus menirahkan wilayah jajahannya, diantaranya Maluku pada Inggris. Namun, hal ini tidak pernah sulama. Setelah perang Napoleon berakhir, Indonesia diserahkan kembali ke pihak Belanda. Seperti pada masa-masa sebelumnya, Belanda kembali memeras kekayaan bumi Maluku. Penindasan dan nidangan-nidangan kasar yang dijalankan Belanda menjadi salah satu sebab pangkiknya penduduk Maluku menaklukkan kelawanan. Dan sasaran utama rakyat Maluku adalah mengembangkan kekuasaan Belanda dengan cara merebut pendeng Durstedt, rambang kolonial di Savarua. Pagi tanggal 16 Mei 1817, sebelum matahari terbit, penduduk sudah bersiap-siap hendak penyerbuan Belstedt. Sementara itu, saya masih berada di Haria, 5 km dari Benteng. Empat orang diutus untuk menyebut saya. Dalam pertemuan yang diadakan pagi itu, saya diangkat sebagai pimpinan penyerbuan ke Benteng. Saya segera menyusun pasukan dan mengatur siasat. Pemuda-pemuda yang dulunya berdinas dalam ketentaraan Inggris dan teman-teman dekatnya dijadikan barisan Inggris. Tengah hari, saya memerintahkan pasukan saya menyerbu. Pasukan Belanda yang bertahan dalam benteng melepaskan tewaan bertubi-tubi. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pasukan Belanda yang dipimpin Bayerbiges berusaha merebut kembali benteng Durstedt. Saya bersama pasukan melakukan pertawanan. Pasukan Bayerbiges mundur. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai pasukan saya. Belanda kembali mengurahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Pasukan saya kemudian mengosongkan benteng itu. Setelah kejadian itu, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, saya ditangkap Belanda. Dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 1817, saya gugur dengan cara dihukum gantung. Semasa muda, saya bernama Gusti Inukartapati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Pada Maret 1862, saya dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Muklinik. Bukan hanya diafri oleh suku Banjar, saya juga dihormati seluruh suku di sepanjang Soe Barito. Saya melanjutkan perjuangan Sultan Hidayatullah yang ditipu dan diasingkan Belanda ke Cianjur. Saya ada di balik perang Banjar. Saya bersama ratusan prajurit menyerang tambang batu bara Belanda di pengaruh 25 April 1859. Kecamuk perang demi perang pun saya mainkan. Belanda mengamuk, tapi saya tak juga kalah. Punjukan menyerah tak pernah ditanggap belahan saya. Nyawa saya pernah dihargai 10.000 gulden. Namun, tak seorang pun berniat mencerakai saya demi keuntungan pribadi. Sampai keras selesai, saya pun masih tetap bertahan. Saya meninggal karena sakit paru-paru dan cacat setelah bertempur di bawah kaki Bukit Bagantung, Dundakan, pada tanggal 11 Oktober 1862. Terkubur sekitar 91 tahun di seluruh Sungai Barito. Nama saya mencuat karena Perang Badri. Mulanya, perang yang merasuk ulama itu merupakan perang antara kaum adat dan ulama di Sumatera Barat. Saya sendiri termasuk ulama. Nama asli saya adalah Muhammad Syahab. Ayah saya bernama Buya Dudin. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat, saya dapat beberapa gelar. Beto Syarif, Malin Basra, dan Tuan Bu Imam. Saya disebut Tuanku Imam Bonjol. Bonjol sendiri merupakan daerah kelahiran saya. Saya memimpin kaum ulama dalam Perang Badri. Berawal dari konflik sama masyarakat. Peristiwa itu menjadi perang melawan Belanda. Masyarakat akhirnya sadar mereka tak seharusnya saling menyerang. Hanya karena persoalan adat dan agama. Apalagi audisi itu dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah. Kaum adat dan ulama akhirnya bersatu melawan penjajah. Belanda makin berolahan. Sampai pada tahun 1824, Belanda mengajak kaum badri berdamai dan perjanjian masak. Tapi, Belanda sendiri yang menanggar kejanjian. Perang berlanjut. Pada bantuan untuk Belanda datang dari Batavia, rakyat semakin teresat. Belanda kemudian majang saya kembali berunding pada 28 Oktober 1837 di Palupo. Namun, bertiba saya langsung ditangkap. Saya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dipindahkan ke Ambon sampai Ibn Hassan. Pada 8 November 1864, saya meninggal di Pasingan. Nama kecil saya adalah Raden Hassan. Saya putra dari Sultan Muhammad Badaruddin bin Susunan Ahmad Najamuddin dan Ratu Agung Putri Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadi. Saya dinombatkan pada hari Selasa 22 Zulizah 1218 atau 1803 Masehi sebagai Raja Palembang yang ketujuh dan bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada tanggal 14 September 1811, terjadi peristiwa loji Sungai Aur, yaitu empat hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang. Saya telah mengakhiri pengaruh kekuasaan Belanda di bumi Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Saya sebagai seorang memimpin mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk membebaskan kesultanan dan rakyat Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Pada tanggal 18 September 1811, berdasarkan penyerahan Tuntang, Belanda menyerahkan Palembang ke Inggris. Ini merupakan awal dari upaya mengadakan perlawanan terhadap angkatan perang Inggris di kota Palembang. Saya menyingkir ke daerah pedalaman untuk kemudian mengatur perang gerilia bersama rakyat. Perang gerilia yang dipimpin oleh saya di daerah pedalaman inilah memaksa Inggris harus mengakui keunggulan saya, dan kemudian mengakui pula kedaulatan saya sebagai seorang raja. Belanda yang berdasarkan perjanjian Inggris Belanda tanggal 13 Agustus 1814, dibenarkan mengambil kembali daerah-daerah yang pernah diduduki oleh Inggris. Pada tanggal 24 Juni 1821, saya beserta putra saya Pangeran Ratu Ditawan, dan pada tanggal 3 Juli 1821, saya kemudian diasingkan ke Ternate. Perjuangan saya bukan di Medan Perang. Saya terlahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Dayah Kolot, Bandung sebagai bangsawan. Ayah saya bernama Naat Maja, yang setelah menunaikan imbada haji berganti nama menjadi Raden Haji Adam Rahmat. Ibu saya bernama Siti Hidayah. Saya adalah anak bungsu dari tiga orang bersaudara semua laki-laki. Sebagai orang Indonesia yang masih terjajah Belanda, saya sangat beruntung. Saya menamatkan pendidikan dasar di Holland Island School, His, Bandung. Selanjutnya, saya melanjutkan di Sekolah Guru Bandung, serta di Hogereh Quake School, Kolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Usai menamatkan bergikan, saya menjadi guru His di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada Juli 1920, saya mengajar di His bersubsidi, serta perkumpulan perguruan rakyat Bandung. Saya banyak terlibat dalam kegiatan administratif kemerdekaan. Saya pernah terjun ke dalam organisasi Budi Utomo Sabang Pekalongan tahun 1925. Saya juga menjadi anggota Gamen Terat Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Budaya Sunda juga menarik perhatian saya. Saya aktif di Peguyugan Basundan. Saya juga punya perhatian pada bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Saya menjadi anggota Vokset Dewan Rakyat Bentukan Hindia Belanda pada tahun 1930. Pada masa penjajahan Jepang, saya menorehkan kiprah di BPU PKI dan PPKI. Usai Indonesia Merdeka, saya masih berhitungkan. Saya merupakan Menteri Negara Kabinet Pertama Republik Indonesia. Namun dalam tugas, saya diculik sekelompok orang yang tidak menyukai saya, dan akhirnya diketahui terbunuh di Banten 20 Desember 1945. Saya adalah Igusti Ngurah Rai. Saya lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di desa Cerangsari sebagai putera kedua dari tiga orang bersaudara. Ayah saya bernama Igusti Ngurah Palung. Saya menikah dengan Nidesok Putukari. Dari perkawinan ini, saya memperoleh empat orang anak, tiga orang laki-laki, dan seorang perempuan. Anak perempuan saya meninggal dunia tidak lama setelah lahir. Ketiga anak laki-laki saya adalah Igusti Ngurah Gede Yubdana, Igusti Ngurah Tandera, dan Igusti Ngurah Alit Yuda. Saya menempuh pendidikan umum di Mulo, sekolah menengah pertama di Malang, Jawa Timur. Setelah tamat, saya masuk ke sekolah militer dari Kops Prayoda Bali di Kianyar. Pendidikan di bidang militer dilanjutkan saya dengan mengambil spesialisasi artileri di Magelang yang dalam zaman Belanda dikenal sebagai kota militer. Dalam bulan Maret 1942 di Indonesia, terjadi pergantian penguasa. Pemerintahan Belanda berakhir setelah panglimat tentara Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Pada tanggal 9 Maret 1942, sejak itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Saya menghimpun pemuda-pemuda Bali untuk menyusun kekuatan yang menentang Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah yang diberi nama gerakan antifasis atau GAF. Sampai masa akhir pemerintahan Jepang, saya tetap melakukan gerakan bawah tanah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, saya menghimpun kekuatan para pemuda untuk melakukan usaha-usaha merebut kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Dari Sunda kecil, saya kemudian pergi ke Jepang, guna mencari senjata dan sekaligus mendicarakan status TKR Bali dengan markas umum TKR di Jepang. Kembali dari sana, saya tersentak karena Bali telah diduki Belanda. Saya kecewa karena Belanda melanggar perjanjian linggar jati. Bersama pasukan kecil Ciyung Wanara pada tanggal 18 November 1946, saya pun menyerang Tabanan. Belanda membalas dengan pertempuran lebih sengit. Terjadilah puputan Margarana. Belanda berhasil mendesak pertahanan pasukan saya sampai di Ciyung Wanara. Saya dan pasukan dipukul mundur. Saya sempat meneriakan kata puputan, artinya perang habis-habisan. Saya dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Saya lahir dari ibu yang berasal dari Bali, bernama Idonya Matrai, dan ayah dari Belitar, Jawa Timur, yang bernama Raden Sukhomi Sosro di Harjo. Mula-mula saya bersekolah di Full School, Standard School, European Large School di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1915, saya melanjutkan di HBS Surabaya, dan 5 tahun kemudian melanjutkan di THS, Bandung. Masa pendidikan di Perguruan Tinggi dapat saya selesaikan pada tahun 1925 dengan menyandar Sarjana Teknik atau Insinyur. Pada tahun 1925, saya mendirikan dan menjadi ketua Algemenis Studi Klub di Bandung, yaitu suatu perhimpunan belajar yang berjiwa nasionalisme. Kemudian pada tahun 1927, bersama-sama dengan Mister Sunaryo, saya mendirikan semua organisasi bergerakan, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian pada bulan Mei 1928, diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada awal masa pendudukan Jepang, saya bersama dengan Muhammad Hatta, Ki Hajar Lewantara, dan Mansur, mendirikan dan memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada bulan September 1943, saya diangkat menjadi Petua Chosang In, di Sapin juga menjadi Pemimpin Jawa Hongkong Kai. Dan pada bulan Agustus 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan RI, saya terpilih sebagai Petua BPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saya bersama-sama dengan Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agresi militer Belanda yang kedua, tahun 1948, saya dan Hatta serta beberapa pemimpin Republik lainnya ditawan Belanda, untuk kemudian bersurut-turut diasingkan keprapat, kemudian mungkin menumbing bangga. Tanggal 6 Juli 1949, saya kembali ke Yogyakarta. Dan pada 16 Desember 1949, saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, saya dilantik menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 5 Juli 1959, saya mengeluarkan dekret Presiden tentang kembali ke UUD 45. Saya wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Saya dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Agustus 1902. Saya menyelesaikan pendidikan di Europe Ledger School ELS setingkat sekolah dasar di Bukit Tinggi, dan Meruit Gebrit Ledger Underwis Mulo, setingkat sekolah menang pertama di Padang. Sudah itu, saya masuk ke Handels Middlesbrough School Sekolah Menang Ekonomi di Jakarta. Tamat dari sekolah ini, pada tahun 1921, saya berangkat ke Negeri Belanda untuk mengikuti kuliah di Handels Hogger School Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Perjuangan politik menentang penjajah Belanda dimulai saya melalui PI. Sebagai ketua PI, saya mengariskan haluan politik PI, yakni non-kooperasi dan mencanangkan semboyan Indonesia Merdega sekarang juga. Dalam perjuangan saya, saya pernah mengalami pembuangan Kedigul dan Bandanaira. Setelah Perang Pasir pecah, saya dikembalikan ke Jawa. Pemerintah India Belanda pun pecah, dan Jepang akan berkuasa. Indonesia di bawah pemerintahan Jepang juga diperlakukan semena-mena. Saya membacakan suatu bidatu tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada Monas pada 8 Desember 1942. Jepang mengangkat saya dan tiga tokoh nasional lainnya untuk memimpin Putra, pusat tenaga rakyat yang didirikan oleh Jepang. Saya juga merupakan anggota BBU PKI dan Wakil Ketua PPKI, yang kedua dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Sidang PPKI secara aklamasi memilih Soekarno dan saya masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan sebagai Wakil Presiden di pangku saya sampai saya mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956, diselingi oleh periode singkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Dalam masa Orde Baru, saya berusaha mendirikan Partai Islam tetapi gagal. Saya kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membentuk sebuah panitia dikenal sebagai Panitia V dengan tugas membahas masalah Pancasila. Saya yang lebih dikenal dengan Sapaan Bung Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980.